Dan ini bernama Istana Loka. Istana Loka dibangun pertama kali oleh Sultan Muhammad Jalaluddin pada tahun 1885. Sumbawa menyimpan sejuta pesona, tak hanya pemandangannya, tapi juga sejarahnya. Hari ini saya akan menelusuri jejak sejarah Sumbawa yang terpatri pada sebuah bangunan istana. Ini Pak, Pak ini istana dalam Loka. Boleh saya lihat Pak? Pembangunan ini bernama Istana Loka. Istana Loka dibangun pertama kali oleh Sultan Muhammad Jalaluddin pada tahun 1885. Walau kemegahan bangunan ini mulai pudar termakan usia, tapi setiap detailnya masih menorehkan sejuta makna. Kalau diperhatiin nih, jumlah piang yang ada di istana dalam Loka ini berjumlah 99. Jumlah ini menunjukkan betapa kuatnya nilai Islam yang tertanak dalam jiwa Sultan Jalaluddin maupun Loka. Sumbawa terakhir kali dipimpin oleh Sultan Jalaluddin III, putra dari Sultan Jalaluddin III tahun 1958. Segenap atribut milik istana ini masih tersimpan rapi, tempat yang kini disebut Museum Istana Dalam Loka. Bukan cangkul, tapi ini salah satu benda yang ada di dalam istana Loka. Cuma karena mungkin lagi direnovasi, jadi beberapa benda-benda peninggalan ini terpaksa harus bertaruh di tempat di antara ini. Puas menikmati kemagahan istana Loka, saya pun mengarahkan langkah menuju Desa Potong. Pertanyaan seri di Desa Potong, mungkin kau lihat juga ada yang menarik ya di Desa ini. Tapi jangan salah, di tempat ini saya ingin melihat proses pembuatan kenten di Katas Sumbawa yang masih dibuat secara personal. Terima kasih telah menonton! Desa Foto memang kesohor dengan tenul ikatnya. Desa Foto terletak di kecamatan Moyo Hilir dan lokasinya hanya berjarak 12 km dari kota Sumbawa Besar. Untuk menuju ke desa ini banyak pilihan alat transportasi. Naik demo atau sewa ojek bisa juga menyewa mobil dari Sumbawa Besar. Ini adalah proses perajutan kain. Benang yang sebelumnya dibentuk dirajut menjadi satu kesatuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.